Assalamualaikum wr. wb sobat yang pertama dia harus kondisinya ya tenang-tenang itu berarti dia asupan makannya cukup sobat karena dari kelebihan asupan itu nanti dia akan maksudkan telur di dalam tubuhnya seperti itu ya itu harus penting sobat, tapi kalau ikannya sering lapar itu sulit ya untuk bisa bertelur ya atau maksudkan telur, termasuk yang jantannya juga tidak mungkin jaya itu harus tenang ya, sering yang makan asupannya yang kedua adalah kondisi tenang ya, tenang-tenang tenang gimana, maksudnya tidak boleh ada gangguan tidak ada yang sering-sering menyerang dia ya jadi baik terutama indukan cewek ya, yang lebih tinggal ya indukan cewek ini, tidak ada yang menyerang kalau diserang-serang terus ya dia tidak mau bertelur juga yang kedua kondisi aman, aman dari mana? aman dari gangguan ya, sobat sobat bisa perhatikan itu ada ikan kecil ya, nila kecil disitu ya nah ini, kalau kita ada di kolam kita itu ada nila-nila kecil ya lebih besar ya, ukuran sekitar 3 cm, 2 cm itu membuat kondisi indukannya itu juga merasa tidak aman untuk beranak karena apa? ikan-ikan kecil itu sobat ya ikan-ikan yang anakannya yang sudah ada disini itu harus segera dipindah karena dia akan apa? akan memakan memakan anakan yang jauh lebih kecil nanti begitu ya makanya dia harus ada kondisi segera dipisah kalau memang sudah waktunya cukup dipisah saja sobat ya cukup indukan yang besar betul ikan nila itu bisa agresif bisa bertahan ya artinya dia dalam kondisi tertentu kalau ada yang menyerang dia masukkan ikannya itu ke dalam mulut namun kalau terlalu banyak ikan-ikan kecilnya sobat yang sering memakan membuat tidak tenang nah seperti itu ya kecil-kecil itu maka dia juga akan sering jarang untuk bertelur ya seperti itu karena kondisi tidak aman ya jadi itu ya kondisinya harus kenyang tenang dan aman dari segala gangguan begitu sobat dan yang kedua terakhir ya ada tempat untuk memijak biasanya indukannya apa jantannya ya mau ya mau memijak juga ya kalau jantannya juga tidak mau memijak tidak mau kawin maka juga sulit untuk telurnya itu bisa menjadi anak menjadi anak ya istilahnya sampai menetas begitu itu sobat ya informasinya jadi kondisinya harus sobat-sobat tahu perhatikan sobat ini kalau misalnya ini ya ini ada ikan kecil gitu ikan nah itu anakan kecil itu ya nah ini kalau tidak segera banyak diangkat atau diambil dipindahkan maka ini indukan ini akan juga sulit untuk bermija atau bertelur ya karena kondisinya tidak aman ini ikan-ikan kecil juga akan memakan ya karena dia sudah besar dia bisa memakan buraya kecil-kecil banget ya seperti itu itu sobat ya semoga bermanfaat video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk tekan subscribe bagi yang baru menonton channel ini ya yang sudah sering melihat bisa bantu share atau sebarkan ya terima kasih